Pak Edi, tadi kita juga bahas sebenarnya ini cukup memalukan ya di tubuh Polri, bagaimana bisa seorang jeneral memiliki hubungan menikah siri begitu ya, dan juga ini diakui dalam persidangan. Dan bagaimana juga nasibnya, apakah ini juga akan memperberat sidang etik nanti untuk sanksi etik ke depannya? Ya, saya kira demikian ya, kita tentu saja kemarin ya, mendengar pengakuan itu saya sendiri langsung kaget ya, berarti ada pelenggaran etik yang dilakukan oleh Tidi Minasa selain terlibat di dalam hal kedemilikan narkoba ya. Saya pun sebetulnya agak bingung juga ya, kalau misalnya Tidi Minasa kemarin itu menyampaikan bahwasannya dia melakukan operasi narkoba bersama ya anggotanya ya, kemudian juga melibatkan si Linda ya. Saya bingung, pada saat itu 2019, dia kan belum menjadi Kapolda ya, dia pada saat itu yang saya tahu, lihat daripada catatan-catatan yang ada di polisian ya, itu menjabat sebagai Staf Ali Kapolri ya. Saya tidak tahu persis bagaimana, apa iya seorang Staf Ali Kapolri di tahun 2019 itu bisa melakukan operasi narkoba ya, kemudian katanya membawa pasukan. Ini yang susah sampai sana menjadi pemikiran saya ya, apakah memang ada ya seperti itu ya. Yang pasti memang, biasanya Kapolri, Kapolri akan memberikan menugaskan seseorang untuk menjadi kasat gas ya, apakah memang pada saat itu Kapolri menugaskan yang bersangkutan menjadi kasat gas ya, di dalam hal pemberantasan narkoba. Tapi kita harus paham juga sebetulnya, di kepolisian kan ada namanya Direkturat Narkoba. Direkturat itu empat di baris tim Polri ya, kemudian ada kabar listriknya. Terus juga kalau misalnya melihat, apa iya, saya sendiri baru dengar, kalau misalnya TDI Minasa itu melakukan operasi narkoba ya, karena ada penyelurupan narkoba katanya dari luar ya. Saya kira ini akan tentu saja, kita minta kepada Polri, minta dilakukan penelusuran, bagaimana kebenaran daripada operasi narkoba tadi, yang bahkan katanya sampai menghabiskan uang pribadi sampai 20 miliar kemarin ya. Saya kira jangan sampai ini menjadi, apa namanya, justru akan merunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Kita tidak tahu persis bagaimana sampai misalnya juga melibatkan si Linda kemudian, bahkan pengakuan ini juga sangat, kalau dilihat kemarin, juga membuat kita sesak juga ya. Bahkan dibilang, ya apa namanya, bisa dalam satu kamar ya, sering apa namanya, tidur bersama katanya. Saya bingung juga itu. Tentu saja, saya kira hal-hal seperti ini, ini kita harapkan akan menjadi pertimbangan kepada pimpinan Polri ya. Kita harapkan nanti di dalam hal untuk menjadi masukan-masukan, di dalam sidang komisi etik Polri ya, yang saya kira tidak terlalu lama lagi nanti setelah ada keputusan dari pengadilannya, nanti akan dilakukan sidang etik terhadap TDI Minasa. Dan saya kira ini sangat penting ya, di dalam menjaga maruak dan matemat, serta citra Polri dengan masyarakat. Ya, Pak, kenapa harus menunggu sidang untuk pidana narkobanya putus dulu, begitu ya, ada fonis, baru dilakukan sidang etik. Apakah ini tidak bisa dilakukan secara berbarengan begitu untuk bisa menentukan bagaimana sikap dari kepolisian terkait dengan apa yang dilakukan oleh TDI Minasa? Ya, sebetulnya ada dua opsi yang dilakukan, bisa dilakukan oleh Polri. Pertama adalah, seperti kemarin, Kayasambo bisa dilakukan sidang etik Polri itu dilakukan sebelum dilaksanakan sidang peradilan umum ya. Tetapi juga bisa dilakukan setelah ada yang berkekuatan umum ya. Kemarin kalau kita lihat, ya, di dalam hal obstrasi-objastis ya, ada Peri Sambo bersama anak buahnya, itu dilakukan sidang etik sebelum dilakukan sidang ya. Kemudian mereka lalu diberhentikan dengan Tidak Roman, kemudian yang bersangkutan juga melakukan banding ya. Sekarang adalah, kalau kita lihat, justru berbeda dengan memang penerapannya, tapi memang itu tidak salah ya. Yang penting adalah sebetulnya itu kebijakan ya. Mungkin pada saat kemarin itu, Polri menilai, masih perlu lihat bagaimana keterkaitan ya, keterlibatan daripada TDI Minasa di dalam hal, bagaimana terhadap 5 kg sabu-sabu yang ada di Polda Sumber tadi. Pak, yang juga menjadi sorotan, selain dengan menukar begitu ya, tawas dengan sabu seberat 5 kg dalam kasus TDI Minasa ini, kita kembali lagi bagaimana dengan orang-orang ataupun terdakwa yang sudah ditetapkan begitu ya. Ini hanya Linda merupakan warga sipil yang menjadi terdakwa, turut terjelat dalam kasus pidana narkotika ini. Bagaimana Anda melihat, apakah memang wajar begitu anggota kepolisian bisa berinteraksi dengan warga sipil, hingga akhirnya membuat sebuah kesepakatan untuk bisa melakukan transaksi narkoba? Saya kira tidak wajar ya, apapun juga alasannya, itu tidak boleh terjadi ya, terhadap anggota PORI ya. Apalagi misalnya melibatkan, walaupun namanya menjadi apa namanya, agen apa namanya istilahnya yang Linda kemarin ya. Cepuk. Apa? Cepuk. Cepuk ya, tidak boleh terjadi ya, apalagi sampai terkait ya, terikut-ikutan di dalam hal peredaran narkoba ya. Ya, inilah pentingnya misalnya perlu integritas daripada seluruh anggota PORI ya, yang harus dijaga ya. Jangan sampai misalnya karena Cepuk kemudian mendapatkan perhatian khusus, karena Cepuk misalnya memberikan apa namanya, semacam pelayanan khusus. Saya kira tidak demikian ya, apapun juga alasannya itu tidak dibenarkan ya, dan itu jelas adalah merupakan pelenggaran disiplin, pelenggaran etik daripada kepolisian ya. Dan tentu saja kita harapkan agar segera dilakukan saran kami ya tentunya memang, ya ini akan menjadi masukan-masukan yang berharga kepada sidang mau etik PORI nantinya, di dalam hal untuk mengambil suatu keputusan ya, apakah memang TDI Minasa layak untuk diperhentikan telingan tidak hormat atau tidak ya.